Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Amba ba'd Anakan aku yang salih salihah Siswa-siswi MTSN 1 Yogyakarta Pada pertemuan ke-14 dalam Tadarus hadis ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Pada hadis ke-14 Mengenai larangan puasa sepanjang waktu Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim Namun sebelum kita beranjak ke inti pembahasan Kita akan mengulas Mengenai perbandingan antara Sahih Muslim dan Sahih Bukhari Sahih Bukhari Jumlah hadis Berdasarkan penemoran program alamiahnya Ada 7.008 Sedangkan jumlah hadis dalam Sahih Muslim Ada 5.362 Jumlah hadis yang marfu' Dalam kitab Sahih Bukhari Ada 6.409 Sedangkan jumlah hadis yang marfu' Dalam sahih Muslim Ada 5.200 Lalu jumlah hadis yang maukuf Pada kitab Sahih Bukhari 461 Sedangkan pada kitab Sahih Muslim Ada 88 Lalu jumlah hadis yang maqatuk Pada kitab Sahih Bukhari Ada 7 Dan jumlah hadis yang maqtu Pada Sahih Muslim Ada 2 Hadis yang diriwayatkan Juga oleh Muslim Ada 5.587 Pada kitab Sahih Bukhari Begitupun hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Lalu diriwayatkan juga oleh Imam Muslim Dalam kitabnya Ada 3.806 Kemudian Yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dari 9 kitab hadis Ada 304 hadis Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari 9 kitab hadis Ada 85 hadis Begitulah perbandingan antara Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Baik untuk hadis ke-14 ini Memiliki rangkaian sanad dan matan sebagai berikut Artinya Imam Muslim Rahimahullah berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya Ibn Yahya Dia berkata Saya membaca hadis di hadapan Malik Dari Nafi'ah Dari Ibn Umar Yang berkata Bahwa Nabi SAW Melarang Mereka untuk berpuasa wisal Dan hal itu Sebagai rahmat atas mereka Maka Orang-orang pun bertanya Bukankah Anda sendiri melakukan wisal ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab Aku tidaklah seperti kalian Aku diberi makan Dan minum oleh Rabbku Berdasarkan hadis ini Kita dapat mengambil beberapa pelajaran Yakni Yang pertama Rasulullah SAW Melarang puasa wisal Bagi umatnya Yang menyambung dengan malam dan bahkan esoknya Jadi puasanya itu terus Udah malam Tidak berbuka Sampai esoknya pun dia tidak berbuka juga Rasulullah melarang puasa seperti itu Yang kedua Rasulullah SAW Berbeda dengan manusia biasa Di antara kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Nabi Muhammad SAW Adalah Memberinya makan Dan minum Dari langit Semoga Allah Ta'ala Memberikan kita Kemampuan untuk bisa Mengamalkan hadis ini Dengan tidak melakukan puasa wisal Dalam kehidupan kita sehari-hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya